Istri yang sedang istihaldoh Apakah boleh untuk digauli? Terkait tentang istihaldoh gitu ya Maka ini berbeda tentunya kondisinya dengan wanita yang sedang haid Maka darah istihaldoh pun juga dihukumi berbeda dengan darah haid Dimana ketika haid, wanita tentunya dilarang untuk sholat Tidak diperkenankan juga untuk berpuasa, masuk masjid dan lain sebagainya Sementara dalam keadaan istihaldoh, wanita tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat Namun terkait dengan status wanita yang sedang istihaldoh Apakah boleh digauli apa enggak? Nah ini tentunya para ulama berbeda pendapat Yang mana? Yang pertama, pendapat pertama adalah pendapat dari Madhab Al-Hanafiyyah, Madhab Syafi'iyyah dan Madhab Malikiyyah Dan juga salah satu riwayat pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal Yang mana jumhurul ulama ini, mayoritas ulama ini berpendapat bahwasannya hukumnya boleh Baik ketika darahnya keluar ataupun tidak keluar Itu boleh untuk digauli Kemudian Imam Ibn al-Mundir menjelaskan bahwa pendapat ini juga merupakan pendapat dari yang dinukil Dari pendapatnya Ibn Abbas radiyallahu anhu Dari kalangan sahabat Kemudian Ibn al-Musayyab, Al-Hasan, Al-Tok, Kotadah, Sa'id bin Jabir, Al-Auza'i dan Al-Sawri Dan juga sejumlah sahabat yang lain Kemudian apa yang menjadi landasannya Yang menjadi landasannya adalah Surah Al-Baqarah ayat 222 Mereka bertanya kepadamu tentang haid Maka katakanlah haid itu adalah suatu kotoran Atau adha, adha itu artinya penyakit atau sakit Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci Apabila mereka telah suci Maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan dan diperbolehkan oleh Allah kepadamu Ini Surah Al-Baqarah ayat 222 Para ulama yang berpendapat hukumnya boleh Menganggap ayat ini spesifik hanya untuk wanita haid Sementara wanita istihadah tidak ada dalam redaksi ayat ini Dan tidak secara spesifik disebutkan Bahkan tidak termasuk kepada kategori wanita haid Karena istihadah berbeda dengan haid secara status Bahkan secara status syariahnya juga berbeda Kemudian ada dari hadis yang direwetkan dalam sunan Abu Daud Dikatakan bahwasannya dari Hamnah binti Jahash Bahwa dia pernah istihadah dan suaminya tetap berhubungan badan dengannya Nah berangkat dari dalil ini kemudian para ulama dari kalangan Al-Hanafiyyah Syafiyyah dan Malikiyyah serta satu pendapat dari kalangan Al-Hanabilah Memperbolehkan bagi suami-suami untuk Menggauli istrinya dalam keadaan istihadah Nah selain itu Suatu larangan kalau menurut beberapa ulama dikatakan bahwasannya bisa ditetapkan Jika ada dalil yang melarangnya Dan tidak ada dalil yang melarang Dalam masalah menggauli istri dalam keadaan istihadah Tidak ada dalil yang secara eksplisit melarang Tentang kebolehan Ataupun hal Dimana ketika istri sedang istihadah Dilarang untuk digauli Seperti itu Namun dalam hal ini ternyata Ada pendapat kedua Siapa pendapat kedua ini? Pendapat kedua adalah menurut Madhab Hambali Yang masyur dari kalangan Al-Hanabilah Bahwasannya Ibn Sirin Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal Ibn Sirin As-Shaabi An-Nakhoui Mereka mengatakan berpendapat bahwasannya Menggauli wanita dalam keadaan istihadah Itu tidak diperbolehkan Bahkan masuk kepada kategori haram Namun ada pengecualiannya Kecuali katanya Apabila tidak Kecuali apabila tidak dilakukan Sang suami ditakutkan Terjerumus kepada zina Nah baru diperbolehkan Jadi diperbolehkannya itu Tadkala memang benar-benar Dalam keadaan darurat Begitu ya Apa dalilnya? Dalilnya adalah Afar yang diriwetkan dari Sayyid Aisyah Wanita yang sedang istihadah Tidak boleh digauli oleh suaminya Dalam sunan Al-Bayhaqi Dikatakan demikian Selain itu Terdapat bahaya Ataupun sakit Ataupun ada Pada wanita Yang sedang istihadah Sedangkan alasan pelarangan Menggauli wanita yang sedang haid Adalah karena juga Adanya rasa sakit Yang muncul dari mereka Nah kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya Menggauli wanita Dalam kondisi istihadah Diperbolehkan Menurut madhab syafi'i Dan mayoritas ulama Jumhurul ulama Dari syafi'iyah Malikiyah Dan Hanafi'iyah Memperbolehkan Sedangkan Menurut madhab hambali Dan beberapa ulama Ini dilarang Bahkan tidak diperbolehkan Meskipun begitu Jika dikhawatirkan Membahayakan Baik bagi lelaki Ataupun wanitanya Terutama Menggauli wanita tersebut Saat darahnya Apa namanya Keluar Sebaiknya hal ini Dihindarkan Begitu ya Dengan Berlandaskan kepada Dalil umum Dari Rasulullah S.A.W La dororo Wa la diroro Tidak boleh berbuat Maudorot Dan hal yang menimbulkan Maudorot Jadi sekalipun memang Diperbolehkan Maka kalau Seandainya bisa menimbulkan Bahaya Sebaiknya dihindarkan Wallahu'alam biswab Ini jawaban dari Pertanyaan pertama Pertanyaan pertama Pertanyaan pertama Pertanyaan pertama